Salam Radiasi, Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kualitas image pada penggunaan media kontras pada CT Scan dan MRI. Perkembangan CT Scan dan MRI membuat penggunaan kontras media menjadi lebih efisien dan fleksibel. Diperlukan strategi dan teknik yang tepat untuk dapat mengoptimalkan penggunaan media kontras sehingga mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal. Bahan kontras merupakan senyawa-senyawa yang digunakan untuk meningkatkan atau menciptakan kontras visual yang diperlukan dalam citra organ, pembuluh darah, atau saluran tempat mereka berada dan jaringan sekitarnya yang terdapat di dalam tubuh. Bahan kontras yang dipakai pada pencitraan sinar X ada dua sifatnya yaitu meningkatkan daya atenuasi sinar X bahan kontras positif dan menurunkan daya atenuasi sinar X bahan kontras negatif dengan bahan dasar udara atau gas. Jenis bahan kontras yang kita bahas hari ini adalah untuk CT Scan dan MRI. CT Scan berbahan dasar udara, sedangkan MRI berbahan dasar udara, sedangkan MRI berbahan dasar udara, sedangkan MRI berbahan dasar udara, itu sifatnya meningkatkan atenuasi sinar X. Di mana semakin banyak iodin, maka daya atenuasi sinar X bertambah, sedangkan MRI berbahan dasar gadolinium, metodenya tidak didasarkan pada sinar X, tetapi mengubah sifat-sifat magnetik dari intri hidrogen yang menyerap bahan kontras tersebut. 4. Densitas dasar radiografi, udara, jaringan, ketebalan jaringan, klasifikasi struktur, berat jenis tubuh, dan bahan. Ini tabel berat jenis tubuh, antara lain udara 0,013, jaringan lunak 0,92, jaringan lemak 1,03, tulang 1,90, udeum 4,93, barium 5,65. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi enhancement atau penyengatan kontras media dikelompokkan menjadi 3 kategori, antara lain, yang pertama faktor pasien, yang kedua faktor penyuntikan media kontras, yang ketiga faktor scan. Kita bahas satu-satu dari faktor pasien. Berat badan pasien sangat berpengaruh terhadap enhancement atau penyengatan kontras media. Dikarenakan perbedaan antara pasien yang sedang dan pasien yang gemuk, untuk pengingkatan enhancementnya itu jelas berbeda. Tipsnya, pada pasien gemuk, tingkatkan dosis penggunaan media kontras dengan menambah volume atau konsentrasinya dirubah dari yang 350 menjadi 370 atau yang 370 dirubah menjadi 400. Kardia output pasien, pada pasien dengan kardia output rendah, mengakibatkan distribusi media kontras pada pusat sirkulasi peredahan darah menjadi lambat dibandingkan pasien dengan kardia output normal. Yang kedua, penyuntikan media kontras, yang pertama durasi penyuntikan, itu sangat berpengaruh terhadap enhancement. Durasi penyuntikan media kontras ditentukan oleh perbandingan volume media kontras dengan flow rate penyuntikan. Dengan rumusnya, waktu suntik sama dengan volume kontras plus flow rate atau inject rate. Jika salah menentukan ini, hal hasil tidak akan mendapatkan gambaran yang bagus, karena dari waktu suntik dengan volume kontrasnya itu tidak sejalan. Flow rate, ketika injection rate ditingkatkan pada jumlah volume media kontras yang sama, puncak penyengatan kontras media akan meningkat dan waktu pencapaian lebih cepat. Volume media kontras, volume media kontras itu rumusnya waktu delay scan ditambah waktu scan dikali flow rate yang gunanya untuk mendapatkan waktu yang sama untuk durasi scan dan penyuntikan media kontras. Tetapi, delay scan yang saya masuk dikali, itu lebih baik digunakan di MSCT di 64 ke bawah. Kalau misalnya menggunakan dual source atau 128, delay kontras ini tidak terlalu berpengaruh. Yang keempat, konsentrasi, pemilihan konsentrasi di atas 300. Jadi, untuk enhancement atau penyengatan yang lebih bagi, itu kita sarankan di atas 300. Misalnya 350, kalau ada 350, 370, dan bahkan yang sekarang ada itu 400. Pemilihan protokol dan parameter tepat yang dapat mengoptimalkan penyengatan kontras. Jadi, pemilihan parameter itu sangat menentukan. Misalnya kita mau CTA kepala plus karotis, nekarotis. Itu harus tepat kita pemilihan protokolnya, tepat juga pengaturan protokol dan parameternya, di mana itu HU-nya, berapa delay scan-nya, berapa waktu time scan-nya, itu harus tepat digunakan. Kesimpulannya, pemberian kontras media dikatakan optimal jika terdapat gambaran penyengatan media kontras yang optimal pada daerah yang diperiksa atau objek yang dinilai. Penentuan scan delay paling penting untuk tujuan mendapatkan waktu yang sama antara durasi scan dan durasi penyuntikan media kontras. Ini adalah salah satu contoh pengaturan parameter CT, head, dan neck karotis yang saya kerjakan di rumah sakit tempat saya bekerja. Ya, ini ada pemilihan scan, pengaturan HU, pengaturan toko, apa saja yang kita scan, itu semuanya ada di sini. Jadi, HU itu juga penting kalau kita mendapatkan, men-setting-nya, HU-nya dengan benar, maka dia akan otomatis mendapatkan kontras atau enhancement yang sesuai dengan kita inginkan. Sekian dan terima kasih.